Pemilik-pemilik gym itu menggunakan matras ini Karena alternatif harga yang lebih murah dibandingkan matras rubber Jadi dibandingkan rubber yang harganya relatif lebih mahal Mereka memilih Ketemu lagi dengan saya Nis Fuad di channel sahabat olahraga ofisial Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Mengenai beberapa jenis matras olahraga Yang mungkin kalian butuhkan dalam mendukung aktivitas olahraga kalian Biar lebih optimal Oke kita lihat yang pertama Ini satu kita akan bahas nanti ya satu persatu Ini yang pertama adalah matras 6 atau matras gymnastik Yang kedua ini adalah matras roll Oke matras roll Yang ketiga ini adalah matras judo Dan yang keempat ini adalah matras puzzle Jadi empat matras ini yang paling sering digunakan oleh orang-orang Yang untuk bisa mensupport kegiatan olahraganya Baik di rumah, di gym, di sekolah maupun di tempat manapun Oke kita akan coba bahas satu persatu Yang pertama ini ya Oke ini matras 6 Biasa digunakan memang untuk kegiatan 6 atau gymnastik Matras ini punya ukuran 2 meter x 1 meter Dan dia punya variasi ketebalan dari 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm dan bisa lebih dari itu Jika kalian butuh dengan ketebalan yang lebih tebal atau lebih tepis Kalian pun bisa request ke kita Karena kita sebagai produsen dan kita memproduksi sendiri produk ini Jadi kalian bisa custom sesuai dengan permintaan kalian Oke Nah matras 6 ini dengan ukuran dan ketebalan yang tadi saya sudah jelaskan Ini memiliki spesifikasi yang pertama adalah matras ini dibungkus oleh cover Yang disebut dengan cover terpolin Bahannya model-model kayak terpal tapi dia lebih halus Tujuannya adalah supaya tidak menyerap keringat atau menyerap air Bentuknya seperti ini, kalian bisa lihat ya Nah di dalamnya itu komposisinya adalah kombinasi antara busa rebondit dan busa angin atau foam Oke Jadi lapisannya adalah tengahnya itu busa rebondit dan dilapisi bagian atas dan bawahnya adalah foam Oke Nah busa matras gimnasik ini dia punya 3 varian Varian berdasarkan density atau tingkat kekenyalan Jadi kita sering sebutnya itu D40 atau density D40 Ada D50 dan ada D70 Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah tingkat kekerasan Semakin tinggi nilainya berarti dia semakin keras Contoh seperti Contoh barang yang ada di depan kalian ini Ini dengan density 40 Artinya dengan kualitas kekenyalan yang paling empuk Atau dia lebih lembek lah ya Kalian bisa lihat Tuh Jadi kelihatannya memang agak ngembles ya Agak ngembles karena memang ini speknya adalah spek D40 Atau kualitas busa yang paling kenyal Atau yang paling empuk Nah jika kalian butuh yang lebih keras Kalian bisa pilih di D50 Atau yang lebih keras lagi di D70 Jadi nanti tergantung kebutuhan kalian Mau pilih yang mana Antara D40, D50, atau D70 Dan dengan variasi ketebalan pun Antara yang 5, 10, 15, 20 Atau dengan ketebalan yang lain Oke Itu mengenai matras senang Atau matras gimnastik Selanjutnya kita ke matras yang kedua Kita geser dulu ya Kita buka matras yang kedua Nah matras kedua ini Ini namanya matras roll Matras roll ya Jadi kalau di luar negeri ada brand Dolamur Nah ini kurang lebih Dolamur Indonesia Ya Nah matras ini memiliki spesifikasi bahannya yaitu bahan vinil Oke Bahan vinil dan dia menutup busa yang di bawahnya dengan warna hitam Dan jenis busanya itu jenis busa model kayak jenis busa angin gitu Oke Tapi dia punya tingkat kenyalan Di atas kurang lebih ya 70-90% Di atas density si matras senang tadi Jadi untuk matras ini memang cocok digunakan buat kalian yang aktivitasnya bisa berdiri Atau bisa bantingan atau jatuhan Oke Nah matras ini ukurannya sama Yaitu 2 meter x 1 meter Dan dia punya variasi ketebalan 5 cm sampai dengan 8 cm Nah terus matras ini punya 2 varian juga Yaitu sistem non-connecting dan connecting Yang ada di depan kalian ini sistem yang non-connecting Artinya yang modelnya seperti ini Sedangkan yang connecting perbedaannya adalah Di sekelilingnya disini ada perkat Ada perkat Jadi tujuannya adalah Jika kalian beli lebih dari satu lembar Atau bisa 3 atau 4 sesuai dengan kebutuhan kalian Dan kalian mau pasang di arena ruangan kalian Kalian bisa tempel Antara matras yang satu dan matras yang lainnya Itu yang kelebihan dengan sistem connecting Oke Jadi variannya cuma 2 itu varian connecting atau non-connecting Nah tingkat penyalahannya tadi ya Di antara 70 sampai 80% kita lihat Beda dengan matras 6 tadi Ketika diinjak kan agak membeles tuh Tapi kalau untuk yang matras ini Dia lebih stabil dan baliknya agak cepat Oke Seperti ini Dan kelebihannya matras ini adalah bisa digulung Jadi kalian bisa taruhnya lebih efisien tempatnya Di pojok-pojok bisa Beda dengan matras yang matras 6 tadi Oke Kita coba gulung ya Dan sekaligus kita beranjak ke matras yang ini Coba gulung Jadi cara gulung Cara bukanya Ini nanti ada ikatannya Ada ikatannya jadi lebih rapi Jadi setelah kalian gunakan Ini tidak membutuhkan storage yang terlalu besar Beda dengan matrasnya Oke Kita taruh sini ya Selanjutnya adalah matras judo Matras judo ya Oke Matras judo ini Punya ukuran 2 meter x 1 meter Dengan ketebalan Variasinya Antara 5 cm dan 6 cm Oke kalian bisa lihat Ini bahannya Atasnya sama kayak matras roll tadi ya Bahannya vinil Terus yang kedua Komposisi busa di dalamnya adalah Di dalamnya terdiri dari Busa eva Eva ini kurang lebih Tebalnya 4 cm Dan yang kedua Dilapisin di atasnya adalah Busa rebondil Jadi karakter Matras ini lebih keras Dibandingkan matras 6 Dan matras roll Dan penggunaan matras ini memang Lebih diarahkan Untuk kegiatan olahraga Bila diri judo Judo atau bulat yang lebih Banyak ke eksersisnya itu Di lantai atau di bawah Ada gerakan bantingan Jatuhan Ini memang diperuntukkan untuk Bila diri judo dan bulat Oke Ini variasinya cuma satu Yang membedakan hanya ketebalannya aja Antara 5 cm Dan 6 cm Oke Selanjutnya kita akan Bahas matras yang terakhir Yaitu Matras puzzle Matras puzzle Oke Sekalian kita pasang ya Biar teman-teman lihat Cara memasang matras puzzle Sesuai dengan namanya Ini dia bisa bongkar pasang Dengan cara Input Atau connecting seperti ini Oke Saya dulu Oke Ini namanya matras eva Atau matras puzzle Dia bahannya busa eva Ukurannya adalah Satu meter Sali satu meter ya Ini kita gabung jadi dua meter Biar kalian tahu Bahwa Matras ini bisa disambung Bisa disambung Dan dilepasnya Modialnya seperti ini Ada interlock Atau connectingnya Nah matras ini Punya spesifikasi Satu ukuran Tadi satu kali satu Yang kedua Dia punya varian ketebalan Dari satu sentimeter Dua sentimeter Dua koma lima sentimeter Tiga sentimeter Empat sentimeter Dan lima sentimeter Kalau ini Yang lima sentimeter Tuh kalian bisa lihat Tebel banget ini Ya tebel banget Ini lima sentimeter Nah ini bahannya busa eva Dia memang agak keras Lebih keras lagi Dibandingkan dengan Matras judo Matras roll Dan matras enam Karena memang Matras ini Biasa digunakan Untuk bela diri Yang lebih banyak Aktivitasnya berdiri Contohnya Tekbondo Silat Karate Kempo Dan beberapa Tarun derajat Nah jadi Karena memang Karakter bela diri itu Fightnya atau pertandingannya Lebih banyak yang berdiri Artinya posisi berdiri Nah mereka menggunakan Standarisasinya Menggunakan Matras ini Oke Dan ini warnanya Bisa custom ya Jadi kalian bisa request Mau warna pink Mau warna umum Juga bisa Tapi warna yang pada Hubungnya orang pesan Yaitu Warna merah Warna birau Hijau Dan hitam Tapi kalau kalian Mau order Atau mau pesat Warna yang lain Kita juga bisa Oke Nah sekarang kita masuk Pada kesimpulannya Jadi Dari Empat variasi Matras ini Kalian bisa pilih Sesuai dengan Kebutuhan Dan Tujuan kalian berlatih Kalau kalian berlatih Contoh misalnya Kalian lebih banyak Menggunakan Untuk gerakan-gerakan Yang sifatnya Banyak jatuhan Banyak bantingan Maka pilihannya ada di Matras 6 Matras roll Atau matras judul Oke Tapi kalau Apalagi ini Yang matras 6 ya Kalian ada gerakan yang Roll Ada gerakan Misalnya Handstand Nah ini memang Lebih cocoknya Memang di matras 6 Karena sesuai dengan Namanya matras 6 Tapi kalau kalian Mau Gunakan Untuk kegiatan Misalnya Mau yoga Atau mau Eksersis Di rumah aja Itu bisa pakai Matras puzzle Atau Matras Roll Ini lebih cocok Oke Dan kalau kalian Mau gunain Untuk kegiatan Yang banyak sifatnya Berdiri Kayak bela diri Yang tadi saya sebutin Tekbondo Parate Silat Itu kalian Lebih cocok Untuk matras puzzle Ini Dan juga Misalnya kalian Punya area Tempat olahraga Misalnya gym Di rumah Atau Kalian punya gym Juga Ini lebih cocok Pakai ini Karena Banyak Pemilik Pemilik gym Itu menggunakan Matras ini Karena alternatif Harga yang Lebih murah Dibandingkan Matras rubber Jadi Dibandingkan rubber Yang harganya Relatif lebih mahal Mereka Memilih Matras puzzle Ini Karena penggunaan Fungsinya sama Dan harganya Relatif Mula Oke Jadi Itu Mengenai Fungsi Dan kegunaan Sesuai dengan Jenis-jenis Matras ini Jadi Jika kalian Mau Bingung Bingung Kira-kira Pilih Matras model Apa ya Untuk kegiatan Olahraga saya Kurang lebih Pilihannya ini Oke Kurang lebih Pilihannya ini Dan juga Jika kalian Masih ada yang Bingung Dan mau Menanyakan Mengenai Apa Kelebihan Kekurangan Penggunaan Dan matras ini Kalian bisa Tanya di kolom Komentar Di bawah ini Oke Mungkin Sekian dari saya Untuk video kali ini Jika kalian suka Dengan video ini Silahkan like Subscribe Dan komen Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Salam Olahraga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa